Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aga Tukaribah Manus, selamat datang kembali di channel Poli Tanahogi Selamat video kali ini saya akan bikin tentang Palais Tempat beristirahatnya Raja di musim panas Beberapa video yang lalu kita sudah mereview tempat-tempat sopin di Bina Nah dibelakang saya ini adalah namanya Skonsbrun Palais Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan masuk ke sana Nah selesoran ini adalah contoh dari sungai yang ada di depan palais ini Atau istana Raja ini yang ditempati pada musim panas Nah saya akan sedikit berjalan ke dalam Saya akan lihat seperti apa sih sebenarnya ininya Nah saya akan ngambil dari sini sampai ke ujung sebelah kiri Nah fakta yang menarik dari gedung ini adalah Mempunyai kamar sebanyak 1.441 kamar Dan satu kamar itu ada digelar dengan kamar 1.000.000 euro Kalau tidak salah mudah-mudahan tidak salah Apakah euro apa-apa Karena yang saya baca itu 1.000.000 Saya tidak tahu apa matauannya mungkin euro Baik disebut dengan room 32 1.000.000 Artinya kamar yang di dalam itu bernilai dengan 1.000.000 euro Karena dengan pernik-perniknya apanya segala Nah untuk pembuatan satu kamar itu dibutuhkan sekitar 4 tahun Bayangkan 4 tahun hanya untuk satu kamar Dan bangunan ini dibangun sekitar abad ke-18 Dan itu sekitar 1.600an Sekitar 1.600an Saya tidak kurang tahu yang jelas itu di abad ke-18 Nah jelas-jelas saya akan menyeberang dulu Kita nanti saya akan mereview lagi kembali di dalam Terima kasih telah menonton! 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 dari kamar yang ada di dalam satu lagi fakta menarik bahwa istana ini adalah tempat beristirahat beristirahatnya raja di musim panas salah satu lagi fakta menarik saya kurang tahu tahun berapa ya kejadiannya, ini pernah menjadi pertemuan Presiden Amerika John F. Kennedy dengan Perdana Menteri atau Raja yang ada di Austria ini nah oke sambil kita lihat sekarang dari kiri ke kanan saya akan menisut bangunannya dan ini pekarangannya sangat luas dan untuk area pekarangannya ini tuh bebas kita masuk, tidak perlu bayar hanya yang bayar itu kalau kita akan masuk ke dalam istananya sendiri tapi kebetulan sekarang sudah jam hampir jam 6 sore kita masuk mungkin kemungkinan juga sudah tidak ada waktu lagi dan kebetulan cuaca hari ini sangat panas sekitar 35 derajat tadi saya lihat nah kebetulan sekarang sudah mendung mungkin mungkin yang besar akan hujan kita lihat di atas awan itu sangat berawan oke dan saya akan jalan sedikit ke arah mana ke arah yang patung itu dan saya akan jalan sedikit ke arah yang berada di atas awan itu bangunan klasik-klasik Eropa yang sebenarnya saya lihat bangunannya itu lebih ke roma 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 rasa roma kalau orang Belanda bilang semah pan roma rasa roma nah ini saya lagi berada di dekatnya nah salah satu ini kita juga harus diperhatikan di setiap negara Eropa itu peraturan itu sangat penting karena kita selalu diajarkan untuk tahap peraturan nah contoh-contoh kayak begini kita tidak boleh melanggar kita tidak boleh menginjak rumput walaupun sebenarnya kalau kita pikir itu hanya sebatas rumput tapi tetap kita harus taat aturan kita selalu diajarkan untuk mentaati peraturan walaupun sangat kecil ini adalah hal-hal detail yang yang wajib kita patuhi bagaimana dengan peraturan-peraturan yang sangat besar nah oke sila serang so sila serang beginilah kondisi istana raja yang ada di kota Wina beberapa video yang sebelumnya kita sempat mereview shopping center nya yang sangat besar dan saya sangat capek jalan kaki sana nah ini sekarang terakhir saya akan bikin tentang video ini nah sila serang begitulah video dulu tentang istana ini kalau ada saran kritik kita boleh tulis di komentar di bawah dan sila serang jangan lupa subscribe like share dan bunyikan kaki loncengnya supaya minimal saya terus berkarya satu sebagai hobi satu minimal membagi ilmu pengetahuan tentang Eropa kedua ternyata ada orang bukis yang hidup di negeri Eropa oke sila serang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.